Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan newsline dan kita lanjutkan dengan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK resmi menutup festival LIK2 dengan menggelar final kompetisi diplomasi lingkungan. Kompetisi ini digelar untuk membentuk diplomat muda di bidang lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, menggelar kompetisi diplomasi lingkungan dalam acara festival LIK2 atau Lingkungan Iklim Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan di Jakarta Convention Center. Kompetisi ini diikuti oleh pelajar sekolah menengah atas serta mahasiswa se-Indonesia. Ada tiga kategori dalam kompetisi diplomasi lingkungan ini, yakni pidato lingkungan bahasa Inggris, debat lingkungan bahasa Indonesia, dan debat lingkungan bahasa Inggris. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwedohong, berharap ajang ini dapat memunculkan diplomat-diplomat ulung di masa mendatang. Itu sangat jelas, jadi sebetulnya lompat debat, pidato begini, ini bagian daripada upaya-upaya kita membangun diplomat-diplomat muda kita yang terkait dengan iklim tadi. Sekali lagi lingkungan hidup, iklim, bahkan energi baru terbarukan. Jadi kita harapkan anak-anak muda kita ini menjadi diplomat-diplomat ulung ke depan, yang menguasai substansi, menguasai strategi, dan menjadi memperkuat misi Indonesia, mewujudkan leading by example di tingkat global. Lalu menambahkan, diplomat yang dihasilkan nantinya bisa menguasai substansi, strategi, serta memperkuat misi Indonesia, mewujudkan leading by example, atau memimpin dan menjadi contoh di dunia internasional. Festival Laik Doa merupakan wadah penting bagi anak-anak muda Indonesia dalam mengekspresikan gagasan, inovasi, serta pemikiran dalam upaya mengatasi lingkungan hidup, kehutanan, iklim, serta energi. Jadi ini merupakan forum yang luar biasa menurut saya, dan barusan kita lihat misalnya lomba pidato, debate dalam bahasa Inggris, dan sebagainya, dan kita lihat anak-anak muda ini memiliki cara berpikir yang sudah luar biasa, cara menyampaikan gagasan yang luar biasa, baik dalam debat maupun lomba pidato, baik dalam konteks menggunakan bahasa asing maupun bahasa Indonesia. Dan ini yang kita harapkan, kenapa generasi muda, generasi Z, dan sebagainya ini adalah pewaris masa depan bangsa Indonesia. Dalam kategori pidato berbahasa Inggris, 794 pelajar SMA sederajat dari seluruh Indonesia, berlomba hingga menyisakan enam finalis yang tampil di hari terakhir festival Laitua 2024. Benediva Boa Sambarita dari SMA Unggul Delpun berhasil menjadi juara. Selain itu, SMA Negeri 3 Tangsel menjadi juara lomba debat bahasa Indonesia dalam babak final melawan SMA Negeri 8 Jakarta. Serta Universitas Indonesia yang menjuarai lomba debat berbahasa Inggris melawan Universitas Pertamina di babak final. Karena menurut saya yang memang dicari dari lomba dan event seperti ini itu suatu hal yang memang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, di mana kita memang mengambil aksi ke depan. Tidak hanya dalam event ini saja kita bisa peduli tentang lingkungan, tetapi memang bisa diingat kemudian hari. Aku harap ini bisa menjadi inspiration lah sama teman-teman lainnya yang semuruh aku, supaya kita bisa benar-benar melakukan suatu hal yang mengambil aksi seperti dalam speech aku yang lima tahun ke depan akan terus diingat. Supaya memang ini bisa membawa dampak untuk lingkungan kita. Wamen LHK pun berharap para pemenang kompetisi dapat memacu semangat generasi muda lainnya untuk terlibat aktif mengimplementasikan gagasan positif di bidang lingkungan. Pesannya jangan pernah lelah mencintai bangsa ini. Jangan pernah lelah menjaga lingkungan hidup kita. Jangan pernah lelah untuk mengajak semua pihak untuk sama-sama kita menjaga lingkungan hidup kita. Kenapa? Tanpa lingkungan hidup yang baik maka generasi emas tidak akan terwujud. Tapi dengan kualitas lingkungan hidup, iklim dan sebagainya yang sangat baik, maka cita-cita kita mencapai generasi emas itu akan mudah tercapai. Festival Laik Dua ini merupakan bagian dari persiapan menuju Konferensi Iklim Dunia atau COP29 yang akan digelar di Baku, Azerbaijan pada November mendatang. Festival yang digelar pada 8 hingga 11 Agustus ini juga menampilkan pameran yang diisi 57 but dari pemerintah, organisasi internasional, serta komunitas lingkungan. Tak ketinggalan, acar hiburan juga digelar dengan menampilkan sejumlah musisi tanah air, diantaranya Darboy Gang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Jelajahi Cara Baru Mendapatkan within ق般ekan enterasional, jika 2 set, jika 2 set, jika 3 set, jika 3 set, jika tadi tadi terasional, jika lebih baik, tidak have liked lapangan, tidak ada bang, tidak ada yakin terakhir yang mainas terrena dari